ribu supaya apa supaya hati kita masih tetap terjaga muhibbin ke Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam wadzurriyatihi loh itu sih gundul itu kan zuri Aikansi Nabi kalau mereka ngaku-ngakunya kepingin diakunya sampai seitu-itu sampai segitunya ngaku-ngakunya dengan tesis DNA dengan tes DNA ya menyebarkan di YouTube supaya ngebet sih kok diakui banget sih kau gimana sih seharusnya kita itu bersatu damai gitu tapi faktanya anda sendiri yang saat ini membenturkan kan awalnya sih tesis kendaraannya pakai tesis tapi lama-kelamaan ini tesis menyebabkan berbenturan mereka mendoktrin para kiai-kiai nomnoman Ustadz Ustadz nomnoman segerondok pekok teke mendoktrin kiai-kiai desa sehingga patek mudeng medsos didoktrin untuk tidak percaya terhadap habaib kan gendeng dengan alasan kalau tesis ini kalau mereka belum tes DNA maka habaib yang ada di Indonesia ini tidak keturunan Rasulullah seakhirnya kiai ini kan takok lalu siang ketua selama ya saya si gundol ini sama sini pembuat tas diskodor tek ceki ini hanya mengingatkan saudara sesama muslim khususnya Kang Abbas dari Buntet oh bukan Buntet Buntet Cirebon saya juga punya wasilah kesana saudara Bah Busyrol Karim Buntet Cirebon Aandang Muhyiddin warong kondang Jabudi Pakci Anjur banyak sekali tapi saya nggak bisa nyebut satu persatu Bah Busyrol Karim Buntet Cirebon ya saya dulu pernah di ajak kesana dulu tapi tahulah ya pastinya yang di Cirebon Bah Busyrol Karim Buntet Cirebon pastinya sudah tahu semualah itu mereka saat ini ulama-ulama zaman dahulu ulama-ulama sufi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dulu itu mengajarkan kedamaian bahkan wali Songo pun mengajarkan kedamaian mengumpulkan orang-orang muslim ataupun non muslim dikumpulkan jadi satu nonton wayang yang bersama saat ini kan enggak bagaimana saat ini yang sudah berkumpul dipecah melalui testis dobol saudara alangkah baiknya saudaraku ya apapun yang ketika cekini live jangan pandang kebencian ini adalah bentuk kasih sayang ketika ada orang salah jalan maka saya panggil woi Cong oh bukan Cong woi Kang Abba sini darmah kakek sampai yang itu sudah jalan-jalan kamu mau kemana Kang Abba saya mau ke Rabi saya mau cari rindanya Allah oh jalannya bukan disitu tak iya darmah cintai ngajin Nabi wadzuri hatihi maka kau akan terbuka kefutuh kefutuh kuartinya kebuka jangan menyempikan hati begitu ya jangan sampai eh teman dari abahmu itu kau kujilkan kenapa kau kau kujilkan atau kuar-kuar yang nyata maka fakta kenyataannya tidak nyambung kurusul ngatik matanya mendol nggak boleh bilang seperti itu ya nggak boleh nggak boleh ya saya ulangi lagi yang namanya mutolak diulang-ulang adakah jawab adakah ulama-ulama di Indonesia yang terkenal salafnya pondok pesantren besar tebu ireng jombang kejayan pasuruan pondok pesantren sidokiri pasuruan ada nggak yang mendukung ini tesis ada nggak jawab tolong ada nggak bahkan sampai melihat pun ada nggak bahkan sampai pondok-pondok pesantren mengomentara ini ada nggak nggak ada yang ada kemarin itu Mbah Yei Kafa Bimakrus sama Mbah Yei Anwar tetap berbicara kita selalu hormat terhadap habaib kasihan kacau tidak mereka sengsara sengsara tidak mereka kecewa kalau anda logika dengan benar si gundul sama yang satunya Madudeng itu ada nggak ulama-ulama besar mendukung dia loh itu nyatanya yang kia ya kia giginya tinggal dua tok itu disuruh maju disuruh maju disuruh maju punya bisan sama sarang ada nggak yang mendukung ayo coba ulama-ulama yang besar yang melahirkan lelah ini dia sudah melahirkan apa budaknya yang melahirkan apa melahirkan kegendengan masal hahaha aduh 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 sudah terbukti sudah terbukti mak mantan PBNU Alu Miller Boyo mak mantan PBNU kia gigi akil shiroj kamarnya N atau U itu ya cirebon tuh ada di lirbo pondoknya kamarnya paling besar itu cirebon ya ada itu disana paling besar itu tetapi fakta kenyatanya pondok bundasar nggak ada yang mendukung malah kemarin bahaya kafa tetap kita hormat takdim terhadap habaib pam 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 itu ibarat mereka tuh kejeblok da'ase mau maju hancur dia pun tetap hancur sayang karena apa yang dia lakukan salah ngaprah makanya kang ya madudeng madudeng kalau sudah saatnya minum pel diuntal pilih salah kah aku bila ku mengingatkanmu salah kah aku lihat kalau kamu mau tahu lebih biar anda cerdas orang mana itu orang mana yang hanya tinggi nadanya saya tinggi nada bisa tinggi nada bisa kalau hanya tinggi-tinggi nada cekimah ahlinya sebenarnya sayang karena ini sudah malam saya nggak enak sama tetangga gitu oh seki nggak punya tetangga kecuali waliullah keagengkiringan oh iya makanya teman-teman itu kalau dipati atau ziarah kemak omolilah keagengkiringan setelah ziarah pulang jangan ke rumah saya ganggu kemerdekanku datel morong-morong konggeno kopi jago ngalor gitu orang kienah antem indah semua madura probolinggo sahab pabang hajar sampai bukan saya hajar sayang ini akan seterus saya pepet pepetan saya ini ibarat PDKT PDKT itu apa supaya mereka tidak terjadi cinlock double karena yang dia PDKT saat ini adalah suatu kesalahan yang fatal pondok pesantren genggong kalau anda dari mana itu probolinggo ya ya hasan genggong ya pondok genggong itu nggak ada yang mendukung saya punya teman di genggong namanya tidak saya sebut ponpes genggong ponpes alhasan genggong disitu nggak ada bos benci terhadap apalagi mendukung ini nggak ada bos itu remah kayak ada sayang-sayang yang saya melihatnya kayak ada sayang-sayang bukan berarti mantan berilan bukan berarti mantan warok apa gitu makanya teman-teman yang nonton secara live atau nanti setelah tidak live adakah coba yang mendukung dia kia-kia besar misalnya lerboyo atau sarang ada nggak yang mendukung dia nggak ada nggak ada itu kan ada foto-foto kemarin pendukungnya kan banyak itu bukan pendukung bos umul-umul untuk bos jawa nih kamu lama luntuk ngalor melu ngalor ngidul melu ngidul sepertinya pas ngumpul-ngumpul itu ada rokok ada kopi ini itu mumpul-mumpul untuk ramu deng dandai ciamis hadir siap ingin ngundang jenengan buat ngisi pengajian saya pengajian terus ngundangan nggak enak mudah nih melepuk saya tuh kalau pas ngisi ceramah di luar itu nggak bahas nasab bahasnya ngaji nasab dibahas bukan ahli nasab saya bukan masalah bahas nasabnya bahas ini kesalahan terjadi yang mereka buat hingga menyebabkan Habib Umar hadurum maut seorang waliullah yang katanya guru saya saya percaya dengan guru saya Beatrice itu pernah katakan Zionis Askenesi kan mata ini picak orang seperti itu Habib Umar hadurum maut tau kan ponpes tarim hadurum maut dulu saya mau kesitu sayang karena memang FBS saya itu keburu meninggal akhirnya gue di rumah keluarga besar genggong genggong di Lirboyo banyak gus-gusnya genggong banyak yang di Lirboyo ya gak ada pondok-pondok yang keramat pondok itu keramat itu ada karena pondok orang lorok itu keramat keramat pondok dobol ketika ada seorang kiai mempunyai santri di rumah kok mengajarkan benci terhadap Habib jangan pondokkan di tempat hal-hal semacam bahaya keluar bukan jadi ulama jadi begundal ya lepondokan dimana mba yfake langitan bisa mba yaitin badah eh pelosok bisa Lirboyo juga oke sarang juga oke sarang ngalanwar oke di kudus juga bisa di kudus jangan dirumahnya apaan tuh siapa mau lana yang gudul pacul jangan itu gak punya pondok itu ke pondonya mbah basir tau mbah basir sebelahnya rumah mau saya bongkar gak enak udara ini kemesok ya martapura tetap cinta mantap martapura mantap jaga 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 jangan sampai terlena biarlah mereka sedikit 0% ini yang terlena sebagai bentuk perbandingan orang baik ada orang jelek ada siang ada malam ada buruk ada bagus ada jelek ada baik kan begitu saudara yang ya Terima kasih.